Dulu Yesus berpuasa empat puluh hari lamanya Ia pun merasa lapar si penggoda datang katanya Bila kau putra ilahi, batu ini jadikanlah roti Jawab Yesus adanya, hidup tak hanya dengan roti Selamat berjumpa kembali dengan Romo Antonius Dwi Cahyono SVD Terima kasih untuk Anda yang terus mendukung pewartaan Sabda Tuhan Dengan mensubscribe channel ini dan juga membagikannya kepada yang lain Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda semua sobat-sobat lumen dalam keadaan sehat dan tetap semangat Sobat lumen yang terkasih mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Injil Suci Menurut Santo Lukas bab 4 ayat 1 sampai dengan 13 Firmanmu Belita bagi kakiku terang bagi jalanku Sekali peristiwa, Yesus yang penuh dengan roh kudus Kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh roh kudus ke Padanggurun Disitu ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis Selama disitu ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar Lalu berkatalah iblis kepadanya Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti Jawab Yesus kepadanya Ada tertulis Manusia hidup bukan dari roti saja Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi Dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia Kata iblis kepadanya Segala kuasa itu serta kemuliaannya akanku berikan kepadamu Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukuhendaki Jadi, jikalau engkau menyembah aku Seluruhnya itu akan menjadi milikmu Tetapi Yesus berkata kepadanya Ada tertulis Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu Dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti Kemudian Ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan baik Allah Lalu berkata kepadanya Jika engkau anak Allah Jatuhkan dirimu dari sini ke bawah Sebab ada tertulis Mengenai engkau Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya Untuk melindungi engkau Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu Yesus menjawabnya katanya Ada firman Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu Ia mundur daripadanya Dan menunggu waktu yang baik Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Iman akan Tuhan Yesus Memampukan kita menangkal godaan Sobat lumayan yang terkasih Kita memasuki minggu pertama Masa Prapaska Apakah Anda sudah menerima tanda abu Dan mulai berpantang serta berpuasa? Semoga sebagai orang Katolik Kita juga berjuang untuk melakukan pantang dan puasa Bagi gereja Katolik Pantang dan puasa bukanlah sebuah tujuan akhir dari masa Prapaska ini Tetapi pantang dan puasa Hanyalah sebagai cara atau jalan Untuk mengolah dan memperbaiki diri Oleh karena itu Tuntutan kewajiban pantang dan puasa dalam gereja Katolik Juga tidak memberatkan Orang Katolik hanya diwajibkan puasa pada Rabu Abu dan Jumat Agung Sementara untuk berpantang yang diwajibkan adalah Rabu Abu Dan setiap hari Jumat selama masa Prapaska Kalau aturannya tidak berat Lalu apa sebenarnya tujuan yang hendak dicapai? Tujuan masa Prapaska adalah pertobatan Dan perubahan hati atau sikap Untuk menjadi lebih baik Sobat Lumen yang terkasih Yesus dicobai oleh iblis di Padanggurun Padanggurun adalah tempat manusia mengalami banyak pencobaan Dan Padanggurun memang adalah tempatnya iblis Yesus sebagai manusia yang berpuasa tentu sangat lapar Dan dia dicobai oleh iblis Yesus yang punya kuasa sedang diuji Apakah dia akan menggunakan kekuasaannya untuk kepentingannya sendiri? Apakah Yesus akan menggunakan kuasanya untuk memudahkan hidupnya? Namun Yesus menolak menggunakan cara-cara seperti itu Mengubah batu menjadi roti Yesus tentu saja bisa melakukannya Tetapi dia tidak mau menggunakan kuasanya untuk kepentingannya sendiri Yesus mau menunjukkan bahwa manusia hidup tidak saja dari makanan jasmani Ada makanan lain yang lebih penting untuk jiwa Sobat Lumen yang terkasih Sabda Tuhan sudah banyak diterjemahkan dalam berbagai bahasa Maksudnya adalah supaya kita lebih mudah dalam memahami sabda Tuhan Serta melaksanakannya Semoga di masa Prapaska ini Kita semakin tergerak Untuk membaca Dan mendengarkan sabda Tuhan Sebagai makanan Bagi hidup kita Sayang lugar Sayang Sobat Sobat